Selamat datang di Stasiun Ilmu, dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam peristiwa pertempuran Edesa. Pertempuran Edesa pada tahun 260 Masehi merupakan konflik signifikan sepanjang sejarah Kekaisaran Romawi. Dalam pertempuran ini, tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Valrian menghadapi pasukan Persia Sasania di bawah pimpinan Raja Syapur I. Bangsa Romawi mengalami kekalahan telak yang mengakibatkan ditangkapnya Kaisar Valrian, yang merupakan peristiwa memalukan dalam sejarah Romawi. Pertempuran ini menandai titik terendah dalam persaingan Romawi-Persia dan mempunyai dampak luas bagi provinsi-provinsi timur Kekaisaran Romawi. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Edesa pada video ini. Dengan munculnya Sasanits dari Persia pada abad ketiga Masehi, Kekaisaran Romawi memasuki periode meningkatnya bahaya militer. Ardashir adalah pendiri bangsa Sasani. Sebagai komandan Darabgerd, ia mengalahkan pesaing di pusat Persia, sebuah negara dalam Kekaisaran Partia. Sudah menjadi pemimpin perang yang ambisius, ia menyatakan dirinya sebagai Raja Istar pada tahun 211 atau 212 setelah kematian saudaranya Syapur, monark sebelumnya, dan menghancurkan pemberontakan di Darabgerd. Selanjutnya, Kekaisaran Partia menjadi semakin tidak stabil, dan pada tahun 213 sebuah konflik sitil antara saudara-saudara Pologases Enam dan Artabanus IV meletus. Ardashir memanfaatkan krisis untuk memperluas kekuasaannya, menaklukkan Kerman, garis pantai Persia, dan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Ardashir Hure. Artabanus menyatakan dia sebagai pelarian, tetapi Ardashir menanggapi dengan menaklukkan Ispahan dan Ardashir, menjamin otoritasnya atas dua distrik terakhir Persia. Dia menangkap kekuatan dari monark Ahwas, Nirofar, dan mengalahkan dan membunuh Raja Mesene, Bandu. Artabanus memimpin pasukannya melawan Ardashir, mengakui beratnya situasi, tetapi ia dikalahkan dalam dua pertempuran. Dalam pertempuran ketiga dan terakhir, yang berlangsung di Hormozgan pada tahun 224, Artabanus tewas. Selama pertempuran yang menentukan ini, Ardashir disertai oleh putranya Syapur, yang akan menjadi prajurit terkenal dengan haknya sendiri dan digambarkan oleh orang Romawi sebagai memiliki fisik yang sangat besar. Terlepas dari kematian Artabanus, banyak satrap Iran masih menolak untuk tunduk kepada Ardashir, lebih memilih untuk menggambarkan domain mereka sendiri atau tetap setia kepada Fologases Enam atau anak-anak Artabanus. Ardashir mengalahkan Madi, Monark Media, dan Fologases di Mesopotamia atas, dan dia menaklukkan kerajaan Zabdicene, Arzanene, dan Albania. Dia menangkap Cessiphon, membunuh anak Artabanus Arsaces, dan mengakhiri serangan Arab sebelum meluncurkan kampanye besar-besaran di timur. Dia menaklukkan Partia, Satrap Gurgan, Abrasar, dan Margiana, kerajaan Indopartian Sakastan, dan penguasa Indoparti Turan dan Makran. Ardashir kemudian mengalahkan Horasmian, memaksa mereka untuk membayar penghormatan, dan berlayar ke Bakhtria, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Kushan pada saat itu. Kampanye-nya mengakibatkan pembagian Kekaisaran Kushan, dengan Bakhtrian Kushans menjadi fasal Sasanian. Sementara itu, dinasti Partian Arsacid yang berkurang terus menguasai kerajaan Armenia, sehingga Ardashir mengalihkan perhatiannya ke barat. Ia berusaha untuk menguasai Armenia dan kerajaan Hatra yang independen. Namun, kedua upaya itu gagal, terutama kampanye Armenia, di mana Roma mengirim sukarelawan untuk membantu Partia. Ini adalah indikasi awal ketegangan antara Ardashir dan Romawi, yang menyinggung pembentukan Kekaisaran Baru di timur mereka. Namun, Ardashir juga bermaksud untuk menaklukkan wilayah Romawi Mesopotamia atas, karena banyak dari tanah-tanah ini adalah Partia sampai abad kedua. Perang itu tak terelakkan. Ardashir menangkap benteng Romawi di Tigris dan Eufrat pada tahun 231, dan melakukan serangan sampai ke Suriah dan Cappadocia. Jawaban orang-orang Romawi adalah salah satu dari keputusasaan. Pasukan mereka di Mesopotamia membunuh komandan mereka sendiri, Heracleo, yang menyebabkan kerusuhan dan pemberontakan. Pada tahun 232, Severus Alexander menanggapi orang-orang Persia dengan serangan tiga arah yang luar biasa. Alexander harus memimpin pasukan utama dalam meringankan benteng Nisibis yang dikepung, sementara pasukan dari utara akan menyerang media melalui Armenia dan pasukan dari selatan akan maju ke bawah Eufrat. Alexander benar-benar meringankan pengepungan Nisibis, tetapi dia tidak maju cukup cepat untuk mendukung tentara lain. Ardashir mengirim pasukan untuk mengalihkan tentara utara sementara dia menghancurkan tentara selatan di Mesene. Setelah diperintahkan untuk mundur ke barat, tentara utara menderita gerhana musim dingin yang mahal melalui pegunungan Armenia. Perang itu berakhir sementara karena orang-orang Persia juga menderita korban yang signifikan. Meskipun demikian, Kekaisaran Sasanian berhasil menolak sebuah invasi bertepatan tiga ketika masih di masa kecilnya. Alexander kembali ke barat untuk berurusan dengan pencerobohan barbar, di mana ia dieksekusi pada tahun 235 oleh tentaranya sendiri yang meremehkan. Ardashir, yang selalu bersemangat, menekan pemberontakan agama di Ardashir Hureh dan meluncurkan kampanye besar-besaran di Arab. Dia mengalahkan kualisi Raja-Raja Arab Timur dalam pertempuran, membunuh Raja Oman. Sana truk, monark Bahrain, melompat dari dinding benteng yang dikepung, dan Ardashir mampu menguasai Yamamah, Bahrain dan Oman. Kemudian Ardashir membangkitkan kembali konflik dengan Roma, yang sekarang dikuasai oleh Maximinus. Dia menaklukkan sebagian besar Mesopotamia atas, termasuk Misibis dan Carhai, dan pasukannya meluncurkan pengepungan baru Hatra pada tahun 238 atau 239 sebelum masehi. Kota itu telah menahan pengepungan oleh Trajan dan Septimius Severus karena terletak di atas bukit yang curam dan dikelilingi oleh gurun dan suku-suku yang melihatnya sebagai pusat kultus. Pada tahun 240, Ardashir mempromosikan putranya Syapur menjadi koregen, dan ia mengambil alih komando pengepungan. Di bawah perintah Syapur, pengepungan yang paling luas yang pernah terlihat di Timur Tengah dibangun. Syapur merampok kota sebagai akibat dari pengepungan besar. Suku-suku yang berdekatan diusir atau dihancurkan dalam satu malam, dan kota Hatra yang pernah terkenal menjadi kota hantu. Namun, kematian Ardashir pada tahun 241 memicu serangkaian pemberontakan terhadap rezim Sasanian yang berkembang. Sebuah koalisi dari Gilans, De La Mites, dan Burganians menerima bantuan dari Corasmians. Syapur, bagaimanapun, mengalahkan koalisi dalam pertempuran dan melanjutkan untuk menaklukkan provinsi pemberontak, termasuk benteng gunung De La Mite. Sayangnya untuknya, Kaisar Romawi Gordian III meluncurkan kontroversi yang signifikan pada saat yang sama. Timesiteus, seorang prefek praetorian yang berpengalaman, mulai merebut kembali wilayah Romawi di Mesopotamia. Pada tahun 242, Syapur segera kembali ke front baratnya. Di Resaina, ia dikalahkan oleh tentara yang kelelahan di posisi yang kurang menguntungkan. Romawi mengembalikan wilayah mereka sampai ke Singara. Ketika Timesiteus meninggal karena gastroenteritis, nasibnya berubah lagi. Pada tahun 244, setelah mengatur kembali pasukannya, Gordian maju menuju C. Siphon, hanya untuk dikalahkan oleh Syapur dekat misi C dalam pertempuran sengit. Spesifikasi kematian Gordian tidak pasti, tetapi dia kemungkinan besar tewas dalam konflik. Pasukan Romawi terjebak di wilayah asing setelah kematian Kaisar mereka, dan Kaisar baru Filip harus bernegosiasi dengan Syapur untuk memastikan tentara melarikan diri. Dia membayar tebusan 500 ribu koin emas, setuju untuk membayar penghormatan kepada orang-orang Persia, dan bersumpah untuk tidak campur tangan di Armenia. Syapur menerima penaklukan Romawi untuk saat ini karena dia memindahkan fokusnya ke arah timur. Syapur menyerbu ke Kaisaran Kushan pada akhir tahun 240-an, menangkap daerah gurun dan pegunungan Aracosia, Sobdiana, dan Lembah Kabul. Sekitar 250 tahun yang lalu, ia berjalan ke arah barat. Memulai kembali kampanye di Armenia, ia akhirnya menaklukkan kerajaan pegunungan terakhir Arsacid. Pada pertempuran Abritus pada tahun 251, Roma dikalahkan oleh koalisi Gord di Cinefa. Syapur, mungkin menyadari bencana ini, menuduh Romawi membantu Armenia dan kembali menyerang ke Kaisaran pada tahun 252. Namun, kali ini, alih-alih berkonsentrasi pada benteng Mesopotamia atas, Syapur melangkah ke Euphrat dan mendalam ke Surya, menghindari pertahanan Mesopotami Roma yang kritis. Pada pertempuran Barbalisos, ia menghancurkan tentara Romawi yang besar, yang dilaporkan berjumlah 60 ribu orang. Setelah itu, ia menghindari benteng tambahan untuk melancarkan serangan kejutan terhadap Antiohia, kota terbesar di Provinsi Timur Roma. Dibantu oleh pengasingan Mareades, ia membombardir warga Antiohia sementara mereka berada di luar kota menyaksikan pertunjukan teater. Menggunakan senjata yang besar, ia menangkap benteng sebelum menyerang Surya dan Capadocia. Pada akhir tahun 253, ia telah merebut 37 kota dan kota, termasuk Hyrapolis, Beroya, Apamea, Larissa, Seleucia, Alexandreta, Dolice, dan Germanikia, sementara pasukan kedua dari Armenia menyerbu wilayah Satala. Uranius Antoninus, seorang pendeta dari Emesa, memimpin pertahanan kotanya yang sukses selama panik dan kemudian memimpin kudeta singkat terhadap Kaisar Galus. Sebaliknya, Odaenathus, komandan militer Palmyra, dilaporkan menginginkan persahabatan Syapur. Syapur menuntut bahwa Odaenathus menyembah dirinya sendiri, tetapi Odaenathus menolak. Roma tidak mampu menanggapi musuh baru dan kuatnya. Syapur bertujuan untuk pertempuran dan serangan-serangan ini untuk menghabiskan tenaga kerja Romawi, menangkap perampokan dan tawanan, merusak moral Romawi dan menciptakan prestise kerajaan. Namun, dia tidak berniat memiliki tanah di Suriah atau Anatolia. Sebaliknya, ia mengusir sebagian besar penduduk Antiohia ke kota barunya Gunde Syapur, yang awalnya didirikan sebagai Weh Andiok Syapur. Secara harfiah berarti, Antiohia yang lebih baik dari Syapur, dan menjadi salah satu ibu kotanya. Namun dalam hal penaklukan, Mesopotamia atas tetap menjadi target utama barat. Syapur juga merebut benteng Circesium, Dura Europos, dan Apadana setelah menghancurkan benteng Timur Roma. Pengabdiannya begitu besar sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan pengepungan Nisibis di barat sementara ia menghancurkan pemberontakan Kushan di timur. Meskipun ia berhasil menangkap Nisibis saat ia kembali, orang Romawi menangkap kembali Dura, sehingga pada tahun 256, Syapur mengepung benteng sekali lagi. Bukti arkeologis mengungkapkan bahwa orang-orang Persia dan Romawi membangun terowongan dan counter-tunnel di bawah benteng kota, dan Syapur menggunakan gas beracun selama konflik bawah tanah. Syapur mengembalikan Dura, tetapi kali ini kedua vaksi meninggalkan kota. Terlepas dari kemenangan Syapur, jaringan benteng Romawi ternyata sulit untuk diatasi dalam jangka panjang, karena garnison Romawi dapat berlindung di balik tembok mereka dan menggabungkan kekuatan dengan satu sama lain atau dengan Valian untuk mengambil kembali posisi yang hilang. Syapur kembali menyerang Mesopotamia Utara pada tahun 259. Ia sekali lagi menangkap Nisibis, tetapi kali ini ia maju sejauh Carhai, menangkap benteng barat dengan bantuan senjata yang sangat besar. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Edesa. Valian sendiri menanggapi serangan baru ini dengan kembali ke timur dengan tentara utamanya setelah menghadapi God dan Heruli di Anatolia. Pasukan Valrian mencapai wilayah antara Edesa dan Carhai pada musim semi tahun 260, dekat dengan pasukan Syapur, yang masih mengepung Edesa. Kemudian, Syapur mencatat bahwa Valrian disertai dengan 70 ribu prajurit dari perbatasan Rhin dan Danube serta provinsi timur. Infanteri adalah kekuatan Romawi terkuat, dan pada abad ketiga, banyak pejalan kaki dilengkapi dengan tongkat pertempuran dekat untuk lebih baik mengatasi lawan berat kuda. Roma juga mempekerjakan catap raks, penembak kuda bersenjata berat, kuda ringan mur yang sangat baik, serta kuda pahlawan germanik dan sarmatian untuk tujuan yang sama. Tidak diketahui luasnya tentara Persia, tetapi mayoritas besarnya terdiri dari catap raksasanian, termasuk satria sasanian feodal, dan unit prestise, termasuk Immortals dan Royal Guard, Pustikban. Pada 260, unit-unit ini di bawah komando Syapur harus memiliki pengalaman yang luas. Pasukan juga termasuk penembak kuda, penembaki kaki, dan pejuang petani ringan Pak Ikhan yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan pengepungan. Syapur mungkin memiliki kawanan gajah yang sering digunakan sasani sebagai hewan kerja dan platform peluru bergerak melawan benteng musuh. Raja-raja Sasanian juga dapat menggunakan gajah sebagai penjaga belakang dalam pertempuran penting. Syapur mungkin juga telah mempekerjakan pejuang bayaran Dailamite, yang kahlian tempurnya dipuji oleh penulis Bizantium kemudian. Syapur memindahkan bagian yang signifikan dari tentaranya sendiri untuk mencegah serangan Romawi terhadap posisinya pada kedatangan Valerian. Spesifikasi pertempuran yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi sumber-sumber Romawi Timur mengklaim bahwa tentara Valerian diserang dengan Mor menjadi yang paling terpengaruh. Akibatnya, Kaisar menolak menawarkan pertempuran. Sejumlah kemenangan sebelumnya oleh Syapur adalah alasan untuk berhati-hati. Valerian benar-benar telah tiba dengan sejumlah besar emas dalam harapan untuk membuat kesepakatan dengan lawan. Valerian mengirimkan proposal dengan utusan ke Syapur, tetapi Syapur menolak untuk bernegosiasi. Lebih buruk bagi orang Romawi, Syapur sekarang mengerti bahwa Valerian kekurangan kepercayaan diri, dan dia menyadari wabah. Syapur menginginkan pertempuran. Pemasangan kembali tentaranya memungkinkan Garnison untuk meluncurkan serbuan terhadap para pengepung mereka, memaksa sebagian dari pejuang Paikhan untuk mundur dalam kekacauan. Ini mengembalikan optimisme Valerian. Valerian, sekarang lebih percaya diri, tampaknya telah memimpin pasukannya melintasi dataran antara Edesa dan Carhai. Namun, spesifikasi dari apa yang terjadi selanjutnya tidak diketahui. Lapisan-lapisan ini bisa menguntungkan bagi tentara kuda Persia, dan pada kenyataannya, tiga abad sebelumnya, Cerasus dikalahkan terkenal di wilayah ini selama pertempuran Carhai. Pasukan Syapur kemudian menghancurkan pertemahan. Mereka meninggalkan bagian yang signifikan dari Paikhan untuk mempertahankan pengepungan sementara mereka memprioritaskan kecepatan mereka sendiri, menyembunyikan pendekatan mereka dengan tepi sungai dan bukit. Menurut Peter Kepatrician, Syapur mengikuti dekat di belakang, menunggu kesempatan optimal untuk menyerang. Saat ini tiba dengan cepat, paling mungkin sebagian karena orang Romawi akan melangkah melalui jalur tanah yang sangat terbuka. Aurelius Victor melaporkan bahwa Valerian dikelilingi oleh Trik, dan Peter Patrician mengklaim bahwa Syapur menggunakan penipuan untuk menipu Valerian. Jelas, Syapur mengejutkan orang-orang Romawi dengan mencegat perjalanannya dan memotong penarikan mereka dengan sebagian kuda-kudanya. Valerian sekarang mengerti bahwa dia harus bertarung, jadi dia mengumpulkan pasukannya. Syapur akan mendistribusikan kuda-kudanya dalam beberapa baris di depan, diinterser, dengan penembak, dengan infanteri lain yang didistribusi lebih jauh di belakang dan mungkin gajah di belakang, mirip dengan tentara Sasanian lainnya. Ketika orang Romawi mempersiapkan diri untuk pertempuran, para penembak kaki Sasanian dan penembaki berkuda maju ke arah musuh dan menembak voli ke formasi Romawi untuk melemahkannya. Para penembak kuda Persia mengganggu kuda Romawi dalam upaya untuk melanggar garis-garis mereka. Syapur kemudian menandakan baris pertama catap raks untuk maju. Ketika para penunggang kuda besar ini memuat garis-garis Romawi, mereka menghasilkan awan debu yang padat yang mengaburkan visi Romawi. Catap raks jatuh ke dalam infanteri dan kuda Romawi, bergantung pada perisai berat mereka untuk mencegah kerugian yang signifikan. Mereka mematikan perisai dan menghancurkan daging dengan mendorong tongkat mereka yang berat ke dalam legion Romawi. Hal itu segera menjadi jelas bahwa Syapur bermaksud untuk menggunakan jumlah kuda yang lebih tinggi untuk mengelilingi garis Romawi. Garis pertama catap raks ini dipecat dan mundur melalui celah-celah antara unit catap raks garis kedua daripada terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sebelum orang Romawi dapat mengembalikan nafas mereka, bagaimanapun, garis sasanian kedua menyerang. Sekali lagi, mereka menggunakan tongkat mereka untuk melompat melalui horde Romawi. Romawi juga menyebabkan korban, terutama Spe Armen. Di lapangan terbuka, bagaimanapun, catap raks memegang keunggulan. Sekali lagi menghindari pertempuran yang berkepanjangan melawan pejuang besar-besaran, kuda berat sasanian menarik diri dan berputar dengan unit-unit catap raks lainnya, sehingga, sementara unit catapak diatur ulang dan dipulihkan, orang-orang Romawi menanggung serangkaian tuduhan yang tak berujung, masing-masing dengan momentum serangan awal. Dalam keputusasaan mereka untuk mengejar musuh, kemungkinan bahwa banyak orang Romawi memecahkan formasi karena frustrasi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pembalasan sasanian. Selain itu, Syapur telah mengelilingi musuh dari semua sisi, memaksa mereka untuk berkumpul. Romawi dikalahkan oleh panik, dan banyak yang mencoba melarikan diri. Orang Romawi dibunuh secara massal oleh kuda Persia setelah mereka memecahkan formasi dan berpaling dari musuh. Pembantaian yang mengerikan berlangsung sampai fajar. Valerian terjebak dalam kebingungan, baik selama pertempuran itu sendiri atau dalam kekacauan kehancuran berikutnya. Bagi Romawi, penangkapan seorang kaisar adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara mereka di timur telah dihancurkan. Syapur meluncurkan ekspedisi paling luas dalam karirnya, menghancurkan Surya, Cilicia, Cappadocia, Pampilia, dan Luchaonia sambil mempertahankan momentumnya. Ia merebut Antiohia untuk kedua kalinya, bersama dengan kota-kota penting lainnya seperti Seleusia, Tarsus, Tiana, Iconium, Caesarea, dan Sebasteia. Total ada 36 lokasi yang dibongkar. Balista mengalahkan pasukan penyerang kecil di Cilicia, dan Odainathus mengganggu bagian belakang tentara Syapur saat meninggalkan wilayah Romawi. Namun, kerusakan itu sudah dilakukan. Syapur mengusir sejumlah besar orang Romawi untuk mendiami pemukiman baru, Gunde Syapur dan Bisyapur. Tahanan perang digunakan untuk membangun infrastruktur. Kaisar Valrian terkejut dengan tugasnya untuk membangun jembatan Dambi Syushtar, dan dia akhirnya tewas di penjara. Ketakutan Valrian mengirim gelombang kejutan di seluruh kekaisaran. Galienus, putra Valrian, sekarang menghadapi penurunan kesetiaan kepada dinastinya. Ada pemberontakan di Gaul, Balkan, dan Timur. Lebih buruk bagi Romawi, Galienus dipaksa bergantung pada Odainathus untuk mempertahankan Suriah dan perbatasan Timur, memberikan kepadanya otonomi yang cukup dan mengubah Palmyra menjadi kerajaan dalam kekaisaran. Setelah mencapai kemenangan terbesarnya melawan Romawi, Syapur kembali ke perbatasan Timurnya untuk mengalahkan musuh lain yang mengerikan, Kusyans. Dia menguasai Gandara dan menangkap penguasa Kusyan terakhir, Fasishka. Namun demikian, otoritas Sasanian atas Mesopotamia atas tetap lemah. Odainathus mungkin mengembalikan Carhae, Nisibis, dan benteng lainnya selama kampanye subkontinental Syapur. Odainathus bahkan mencoba untuk menangkap Caisiphon, tetapi tentara Sasani dari seluruh kekaisaran menghentikan kemajuannya. Syapur sekarang adalah seorang pria tua yang kampanye kurang sering dan kurang luas. Pada tahun 271, ia meninggal, meninggalkan sebuah kekaisaran yang kuat yang akan bertahan selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton!